Hari ini, tanggal 21 April, bangsa Indonesia mengenal dan memperingati hari lahirnya Raden Ajeng Kartini. R.A. Kartini berperang tidak dengan senjata tetapi dengan pena dan tulisannya. Dengan media literasinya, lahirlah Kartini-Kartini kecil di sekolah-sekolah yang sedang memperingati kelahirannya. R.A. Kartini, putri sejati, putri Indonesia, baru namanya. R.A. Kartini, putri Indonesia, baru namanya. R.A. Kartini, putri Indonesia, baru namanya. Walai mungkin hari ini Mutri yang lalu ia Suruh besar jilat-jilatnya Bagi itu besi Tanpa perjuangan R.A. Kartini Mungkin kaum perempuan harus tinggal di rumah Murus rumah tangga Tetapi dengan perjuangan R.A. Kartini Para wanita bisa membuat kebijakan Perjuangan Kartini adalah Merubah pola pikir Dan pembiasaan dari rakyat Maka Kartini mendidikan sekolah bagi perempuan Kartini berjuang untuk kemajuan bangsa Kartini berjuang bukan dengan fisik Tapi intelektual Bagaimana ia memiliki pikiran dan gagasan Yang sangat maju di jamannya Ditulis ke dalam surat-suratnya Yang membawa perubahan besar Buat perempuan Indonesia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!